Intro Yo friends welcome back to Fransanjaya channel Hanya mainan yang mempersatukan kita Masih dengan Bro Devius Ya Yang suka unboxing aneh aneh Kemarin kita unboxing Batman versus versi metal Kali ini Batman Versi geng motor Batman Ducky Gunung hiking Ini aneh Biasa Batman selalu pakai cape Juba Ini gak ada cape nya Ini gak ada cape nya Ini lucky banget coy Karena lucky punya selera Motor nya juga keren Motor nya keren Ini pokoknya Batman nya versi yang lumayan unik Ya sekeren apa buatan Prime 1 Cuman ada 200 piece Seluruh dunia coy Bayangkan Begitu rare dan limited item Langsung kita unboxing Gue berasa pendek banget ya Iya ini unboxing Makin makin gede ya Tinggi box nya Iya gede ya Ini bakalan gokil dan seru sih Let's go kita unboxing Karena unboxing adalah kerikmatan yang hakiki Mameen Yo friends Buat temen-temen Buat kalian semua yang pengen pre-order statue Langsung aja ke statue for heroes Yang adalah sister company nya dari live for toys So pre-order with confidence Mameen Part nya banyak banget coy Itu base nya kok Iya ini base nya Gila friends Base nya ada rumput-rumput sitetis ya Bagus sih ini base nya Wih Ini kayak di aquarium ya Dan ini limit nya lumayan kecil Edition size nya Iya cuman 200 men 200 Ini motor nya nih Motor cross Wow ini bakalan gokil friends Oke kita gotong ya BUSET Ya friends Ini base nya Gede banget Wah Lumayan berat nya Dia tuh konsep nya kayak di hutan-hutan gitu kan Iya Dimana si Batman itu sedang mencari sebuah harta karun Dan mungkin dia bawa backpack ya Bekal dong Batman juga manusia Dia perlu minum Perlu makan Ya kan Ya sambil anda cari lubang saya ngasih liat detail nya ya Anda kan spesialis cari lubang ya Yes Nah ini konsep itu kayak di warna hutan Ya of course dia tuh ada kayak semacam Ranting-ranting nya udah menjulur Ya Dan ada runtuhan-runtuhan dari bangunan-bangunan nya gitu friends Tapi menarik karena si Prime One Dia mencampur ya Bahan polystone Dengan Ini friends Bunga atau rumput-rumput sintetis Yang biasa kita pakai buat di aquarium Ini nih Kenapa dia gak pakai bunga-bunga polystone juga kok ya Mungkin biar lebih real Oh iya sih Atau biar mencegah ada patah ya Soalnya ini kalau dibikin bahaya sih ya Bahaya Tapi pasti ada kolektor yang bilang Wah gue udah beli 25 juta rumputnya pakai rumput aquarium Justru lebih bagus sih ya Iya sih ya Lebih bagus lebih aman Lebih natural bener lebih real ya Lebih natural bisa digeser-geser Iya sih lebih aman friends Dan ini awet sih gak akan lama-lama gak akan kering ya Enggak Coba kering rumput asli ya Oke kita bakal pasang-pasang Motornya dulu ya Motornya dulu ya Wah ini lucky banget friends Dia motornya motor cross coy Wih Akrobater Belelang tombol Jadi ini harus disambil dulu deh Biasa kan harus barengan gitu kan Iya barengan Nah ini Lo pegang ini Wah Cuman sayang banyak gak bisa muter ya Gak bisa Wah jangan aja muter ntar kabur Jadi lepas dari base nya ya Iya Iya Nah oh Lo di depan gue yang belakang ya Oke 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 Nah masuk Masuk Ih memang kalau prime 1 itu dia presisi banget ya Ini kalau belum ada logonya Oh iya Motornya Ghost Rider Kalau gue Feel nya benerasa kaya lagi main game Uncharted Oh iya iya Ya kan Fives nya kan Film nya itu Tom Holland tuh friends Tapi ini Batman coy ya dan ini bukan batfot ini motor curian kayaknya oh engga dong kan ada logo batman karena story nya ya ini kalo ga salah yang bikin itu si scott snyder oh scott snyder ya dan dia itu bikin seolah-olah Gotham city nya itu tenggelam banjir disitu imagenya selalu marga snyder ya iya gue juga ga ngerti ya hebat-hebatnya snyder semua ya tapi dia motonya gokil sih ini masangnya gimana nih disini ya memang kalo rakit-rakit motor gini biasanya suka agak ribet ya hati-hati pak saya kecolok ini pak bahaya muter ya pak anda cari lubang lihat friends kenal pot nya even ya kalo lo motor panas nal pot kadang-kadang suka ada warna pelangi nah ini liat prime one kasih sentuhan pelanginya supaya keliatan jauh lebih natural wah hebat sih nah dapet-dapet tapi ini masih belum terlalu steady ya karena kita harus kudu nepe-nepe yang lainnya lagi kan ini scale nya 1 per 4 itu artinya motor nya pun 1 per 4 scale oh masih bagian dari motor nya ini bagian motor nya banyak bagian batman nya ga terlalu banyak kita kemarin juga unboxing batman yang itu kan yang naik motor juga kan yang white knight itu kan itu motor nya juga jelimet kan memang batman itu identif sama motor dan mobil ya iya lebih ke detail nya sih sebenernya iya sih ini sparkboard depan supaya ga nyiprat kan eh depan tuh belakang tuh depan ya belakang ga ada ya belakang harusnya ada ya kalo ga nanti si batman nya belakang kotor oh ini kayaknya nih sparkboard ini nah tapi prime one nya bikin-bikinnya begini yang paling jago ya jago dia makanan sehari-hari kayaknya prime one bikin-bikinnya begini ya biasa ya dia di dunia brand co-culture ini wah iya sih dia sebenernya set bar yang lumayan tinggi bener oh ini stang nya iya zaman dulu sebelum ada prime one mau cari patung batman itu susah 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 bener-bener untung ada prime one iya sih dan prime one itu kayaknya paling gede base nya di Eropa sana ya sebenernya bikin DC nya banyak banget kok dari Jepang dari berbagai macam universe DC itu dia iya sekarang kan juga orang-orang kreatif makin banyak iya dan you know ada orang Indonesia yang kerja buat prime one loh kok ada ya bikin prime one year tuh bagus-bagus banget itu orang Indonesia orang Indonesia kreatif-kreatif kreatif-kreatif cuman memang di Indonesia belum ada studio yang segede itu ya jadi mereka kerja ke luar negeri semua tidak wah ini cerem ya aduh masang statue itu ya susah nya itu harus liat kanan-kiri bener supaya ga nyenggol yang kiri dan kanan harus apa fokus nya itu itu multi bener-bener dan jangan lupa lihat ke depan karena siapa tahu sudah istri kita lewat baru lagi loh. Tengah malam isi lagi tidur baru kita unboxing. Bener juga itu. Jangan-jangan unboxing nya siap-siap. Jangan-jangan unboxing nya tengah malem. Tapi ya dan ini keren pesan kok. Keren-keren. Hah? Tuh liat friends. Dia pakai kostum Batman ya kostum nya itu dia agak abu-abu warnanya jadi gak hitam gelap. Tipikal Batman komik gitu lah. Lihat hat-screw nya juga keren banget men. Ini Batman nya sih sangar sih badannya gede banget. Apa lagi dia pakai leg bong coy. Kayaknya lu harus ada apa lagi kayaknya ya. Wah dan shoulder nya segede kepala. Ini kan kayaknya agak susah masuk. Bisa kolektor. Wah bro ini gak bisa masuk nih. Gak presisi. Harusnya ada setelannya tuh. Oh digucek-gucek dikit ya. Gucek-gucek dikit masuk. Jadi jangan langsung masuk-masuk jangan. Harus pelan-pelan dulu. Kalau gak masuk pelan-pelan. Lama-lama dia jadi masuk sendiri ya. Eh tapi jangan deh gue lebih suka posinya tangannya yang ini. Oh dapet dua opsi kita. Dapet dua opsi ini kakinya dulu nih. Wah gila ini Batman nya vibe nya udah adventure banget men. Tuh lihat poket-poketnya banyak banget. Ya di atas ada empat. Di bawah juga ada empat friends. Wah ini backpack nya lihat nih. Backpack nya ya. Kehebatan si Prime One dia bisa bikin. Seolah-olah dia itu real ya. Dari bahan kulit. Tapi ini bahannya semuanya polygestone friends. Keren ya. Ternyata si senjatanya pun ya. Jungle-jungle gitu men. Tuh. Ini gini nih. Mukanya. Oh. Nah ini gini kok. Yes. Beres kok. Beres. Wih. Itu apa tuh. Ini bisa dua pos. Ini pos pertama. Pos pertama. Pos keduanya. Pos keduanya lebih santai. Pananya tadi ya. Ini lepas. Ya ya ya. Seru ya. Seru ya. Seru ya. Kalau bosen kita bisa ganti-ganti part nya. Oh. Dia lagi pose ganteng. Pose ganteng dia. Oh. Pananya seperti belakang sini. Sorry. Nah. It. Oh tapi bagusnya tadi sih ya. Yang tadi kayak lagi berburu sesuatu men. Ya ini. Tapi ini cocok ya. Kalau itu sebenarnya sama Predator. Ini seperti. Wah Predator. Oh iya ya. Ini kayak lagi mau berburu Predator gak sih. Bener bener. Wah dia kalau di Batman ya. Batman ketemu Predator. Itu. Dunggu. Segitiga ini ya. Ninja Turtles. Batman. Predator. Itu. Crossover-crossover yang bagus banget tuh. Pernah ada tapi. Batman ketemu Ninja Turtles di animasi ada. Oh ada ya. Ada. Batman ketemu Predator. Ada juga di animasi. Eh di komik. Tuh kan. Karena ini konsepnya udah. Cocok buat ketemu Predator coy. Cocok bagus. Tuh. Batman kan pinter kan. Ini kurang kesini kan. Iya iya. Oke. Kalau ini. Postnya kayak lagi. Ini lagi. Kayak lagi melihat di depan ada apa kira-kira gitu kan. Ini kok nyasar gak nih. Nyasar gak nih. Nyasar gak nih. Slow dulu. Lebih mikir. Relax. Loading dulu. Yes. Kalau yang tadi itu dia udah tau nih. Di depan ada sesuatu nih. Terus. Gitu kan. Kayak ini terus ya. Tapi ini kepala cuma dapet satu kok ya. Kepala dapet satu doang. Oh dapet satu doang. Iya iya. Nih. Dia udah mengamat-ngamati nih. Wih ada musuh. Ada musuh coy. Pakai coy. Ambil coy. Ambil coy. Ambil coy. Bisa dimain-mainin. Keren. Wah. Iya kan siapa bilang statue gak bisa dimainin. Bisa dimainin. Tuh. Yo friends. Buat temen-temen semuanya yang pengen PO statue. Bisa langsung di statue for heroes. Yang adalah sister company nya dari Lee for Toys. So pre-order with confidence. Tapi sekali lagi lah. Prime 1 kalau bikin Batman. Dengan berbagai multiversenya itu udah paling keren sih. Detailingnya bagus-bagus. Iya. Dengan harga 27.000. Dapet statue segede ini friends. The detail ini. Ya serapi ini catnya. Mantep sih. Dan ini kalau udah ada motornya gini. Pajangnya di atas pedestal bagus. Dia di atas eye level dikit keren. Iya, iya, iya. Jadi keliatannya tuh kayak. Ya liatin. Benar, benar. Dari atas tuh kayak mantauin. Benar. Dan lagi-lagi ini gak ada nempelatnya. Jadi dia bisa pajang poster gini depan. Atau dia agak gini bisa. Depan gini juga bisa ya. Betul. Jadi sesuai dengan lemari di sepeda kalian. Iya. Dan gue suka ini platnya ini ya. Wah. Gak ada damage nya. Iya, iya. Kayak pernah rusak terus ditempelin. Benar, benar. Jari kayak jadi plat-plat besi-besi yang dibawang-gawang itu kan. Iya benar-benar gak mau waste simbolnya dia. Benar. Dia tetep motornya pun ada unsur Batman nya gitu. Iya. Gue Batman. Benar. Benar. Bukan motor curian. Bukan. Benar motornya dibikin di led nya ini. Benar-benar. Keren-keren. Oke friends. Kalau gitu enjoy the footage. Ya thank you so much. Jangan lupa ya pengen beli ini atau next PO. Kalian bisa follow instagram nya di at statue4heroes. Subscribe juga youtube channel nya friends. Tinggal klik link di bawah. Oke. Enjoy the footage. See you next video. Salam. Hanya mainan yang mempersepilkan kita. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax